Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pali, sembilan usulan rancangan peraturan daerah atau Raperda tahun 2017 yang diusulkan Bupati Pali akhirnya disahkan. Adapun sembilan perda tersebut meliputi Raperda Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Pajak Daerah, Pendirian Perusahaan Umum Air Minum Tirta Pali Anugrah, Pembangunan Gedung, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Hak Keuangan dan Hak Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Pali, Sumar Jono, menjelaskan pihaknya menekankan adanya tindak lanjut dari Pemkat Pali untuk dapat menjalankan perda. Ini harus ada tindak lanjut dari pihak pemerintah. Jangan sampai perda disusun, kemudian mengendap, tidak ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini seperti saya sampaikan, misalnya tadi ada perusahaan air minum misalnya, itu supaya segera dikatakanlah dibentuk atau disusun Dewan Direksinya supaya bisa melakukan kegiatan untuk selanjutnya. Sementara itu, Bupati Pali Heri Amalindo menjelaskan, pengesahan sembilan perda tahun 2017 merupakan bentuk mitra kerjasama yang baik antar eksekutif dan legislatif dan pihaknya akan berupaya menjalankan perda tersebut untuk pembangunan Kabupaten Pali. Ada 1-2 perbaikan-perbaikan, sehingga ini lebih sempurna lagi. Tapi namun, sebagian besar 95% itu sudah diterima semua. Alhamdulillah, itu akan kita gunakan sebagai rata perda yang ada di Kabupaten Pembangunan Kabupaten Iliya.